Melihat para murid berbicara tanpa henti, mereka bersemangat. Kempat tetua tidak bisa tidak mengingatkan, semua orang senang, jangan kendurkan kewaspadaan Anda, kami belum kembali ke kemudi cabang. Selama kita masih di jalan, kita masih dalam bahaya. Segalanya bisa terjadi. Hanya ketika orang-orang kembali ke cabang barulah mereka dapat menetap dan beristirahat serta merayakannya dengan baik. Gerbang Pedang Berdarah juga memiliki cabang di Kabupaten Beiyuan, hanya sebuah kota yang berjarak beberapa juta mil. Mereka harus mundur ke cabang, melaporkan hasil pertempuran terlebih dahulu, dan kemudian merawat lukanya. Setelah beberapa hari pemulihan, jika tidak ada perintah baru dari sekte, mereka akan meninggalkan Kabupaten Beiyuan dengan mengirimkan sejumlah besar dan kembali ke sekte untuk memulihkan diri. Faktanya, Jitiansing menganiaya sekte pisau darah. Sekte Pedang Darah akan mengatur susunan transmisi di Gunung Qingfeng, yang memudahkan orang-orang kuat untuk melanjutkan perjalanan mereka. Tentu saja, gerbang pisau darah akan melakukan hal yang sama. Di dalam wilayah Kerajaan Api Darah, sembilan cabang penting helm telah membangun susunan transmisi. Dalam keadaan khusus dan darurat, dukungan atau evakuasi dapat dilakukan secepat mungkin. Tidak hanya sekte besar yang akan melakukannya, bahkan Kerajaan Api Darah pun akan mengikutinya. Prefektur di setiap daerah dihubungkan oleh rangkaian transmisi, yang mengarah ke sekitar ibu kota. Dengan cara ini, kemauan dan perintah yang dikeluarkan oleh raja dapat disalurkan ke semua wilayah dengan kecepatan tercepat. Namun, susunan transmisi yang membentang puluhan ribu mil hanya dapat diatur oleh Tuhan Yang Mahasa, dan biayanya juga sangat mahal. Setiap kali dimulai, ia menghabiskan hampir satu miliar batu. Oleh karena itu, tidak ada seorang pun yang akan dengan mudah membuka susunan transmisi kecuali benar-benar diperlukan. Itu sebuah kemewahan. Dalam kegelapan, naga hitam yang membawa Jitiansing berlari kencang di langit, lurus ke selatan. Jitiansing duduk di punggung naga, memejamkan mata dan merenungkan kata-kata Raja Dewa Api Hitam. Belum lama ini, dia membunuh dua tetua Sekte Pedang Darah, dan Raja Dewa Pedang Hati Dharma Pala Kiri. Dia membunuh Raja Dewa Api Hitam lagi malam ini. Pelindung Dharma Kiri dan Kanan dari Sekte Pedang Darah semuanya jatuh, hanya menyisakan tiga tetua serta ketua dan wakil ketua. Jika benar yang kuat layu, kekuatannya menjadi sangat lemah. Bagi Jitiansing, Sekte Pedang Darah tidak lagi menjadi kekhawatiran. Ketiga tetua semuanya adalah Dewa Tengah dan dapat dengan mudah dibunuh. Ketua dan wakil Raja adalah Raja Dewa yang unggul, dan kekuatan mereka sedikit lebih kuat daripada Raja Dewa Heian. Dengan kekuatan dan sarana Jitiansing, kita bisa membunuh mereka satu per satu. Ini hanya sedikit masalah. Tentu saja, dalam sebulan terakhir, kekuatannya meningkat. Sekarang telah mencapai tahap akhir dualitas Senjun, yang tidak jauh dari negara bagian Senjun tingkat ketiga. Begitu dia menerobos tiga tingkat negara bagian Senjun dan kemudian berurusan dengan dua penguasa Sekte Pedang Darah, dia akan menjadi lebih percaya diri dan santai. Klan Pedang Darah tidak cukup untuk ditakuti. Tujuan perhatian Jitiansing adalah menduduki peringkat pertama Sekte, He Tianzong. Sebelumnya, dia menyelidiki informasi enam Sekte besar. Kekuatan He Tianzong dan jumlah yang kuat memang yang pertama dari enam Sekte besar. Apalagi klan ini juga yang paling misterius dan rendah hati. Pangeran manapun yang tidak berlindung di Kerajaan Api Darah tampak tidak terikat dan tidak terikat. Jitiansing pernah berpikir, karena kekuatan He Tianzong begitu kuat, apakah itu ada hubungannya dengan Raja? Ide itu langsung ditolak olehnya. Jika Raja mengendalikan seluruh Kerajaan Tuhan, mengapa kita harus mendukung kekuatan klan? Namun, He Yan Senjun juga bersumpah bahwa kekuatan He Tianzong hanyalah puncak gunung es. Kekuatan dan detail aslinya jauh melampaui imajinasi semua orang, dan ini sangat mengerikan. Ini sangat menarik. Karena tidak ada hubungannya dengan Raja, dan menjadi Sekte terbesar di Kerajaan Tuhan, ia masih bisa menjaga sikap menjauhi. Dikombinasikan dengan reaksi He Yan Senjun, dapatkah kita mengatakan, Apakah He Tianzong dari Sueyan Kerajaan hanya cabang dari He Tianzong? Di beberapa dewa lain, He Tianzong juga mendirikan titik koma. Bahkan, markas besar He Tianzong sebenarnya ada di Kekaisaran Dayan. Ji. Tian Xing merenung sejenak, dan ide yang berani muncul di benaknya. Meskipun spekulasi ini agak tidak masuk akal. Jika Anda berkata demikian, saya khawatir tidak ada yang akan mempercayainya. Namun dia tahu bahwa hal-hal yang lebih aneh adalah, semakin dekat mereka dengan kebenaran. Itu hanya tebakan saya. sulit untuk menentukan apakah itu benar atau tidak. Sepertinya kita harus mencari orang yang dapat diandalkan untuk ditanyakan. Jika kekuatan He Tianzong sedalam yang saya kira, saya masih harus menjaganya. Meskipun, dia sangat percaya diri, dia juga sangat mendominasi. Namun dia tidak mengambil risiko yang tidak siap. Yang kita butuhkan adalah merencanakan strategi dan memprediksi masa depan. Semuanya terkendali. Setelah memikirkannya beberapa saat, Ji Tianxing mengeluarkan slip giok dan mengirimkan surat rahasia kepada Jin Zuo Xi. Dalam surat rahasianya, dia tidak hanya menceritakan kisah malam itu, tapi juga menanyakan kabar He Tianzong. Ji Tianxing dan Jin Zuo Xi hanyalah hubungan kerjasama, tidak begitu dekat dan saling percaya. Mari kita percaya padanya. Namun, dia percaya bahwa Ki Tianlong dan Ning Qinggang, keluarga bangsawan seperti itu, mungkin tidak mengetahui detail He Tianzong. Emas masih akan mengetahui lebih banyak tentang hal itu. Setengah seperempat jam, sebuah cahaya datang dari langit dan jatuh di depan Ji Tianxing. Saat cahaya roh menghilang, secarik batu giok muncul, yang dikirim kembali oleh Jin Zuo Xi. Ji Tianxing memegang slip giok dan membaca isinya dengan kesadaran ilahi. Ini bukan kata-kata, tapi kata-kata Jin Zuo Xi. Ya Tuhan, kursi ini awalnya mengira bahwa serangan terhadap cabang Bei Yuan sangat tersembunyi, dan Tuhan tidak mengetahuinya. Tanpa diduga, orang-orang dari klan Pedang Darah bahkan melakukan penyergapan terlebih dahulu. Untungnya, Tuan Muda Tianxing pergi bersama. Jika tidak, keempat tetua dan murid-murid itu pasti akan mati di Gunung Qingfeng. Kekuatan dan kemampuan putra Tianxing sungguh mengesankan. Dia bahkan membunuh He Yan Senjun. Jika Anda menyingkirkan seorang jenderal sekte Pedang Darah, rencana kami pasti akan berhasil. Saya akan memberitahu Kepala Sekolah Sekte Atas Pujian yang luar biasa tersebut dan menghadiahi Anda untuk itu. Nada bicara Jin Zuo Xi sangat bersemangat. Saya tahu dia sedikit gelisah. Lagi pula, ada liku-liku malam ini. Bahkan jika Anda hanya mendengarkan untuk itu, ini sangat menarik. Setelah menyelesaikan urusannya, Jin Zuo Xi berkata dengan nada rendah, Putra Tianxing, apakah Anda curiga bahwa dua Senjun yang diundang oleh He Yan Senjun adalah orang-orang dari Tianzong? Seharusnya tidak. Hei. Tianzong selalu menyingkir dan tidak akan ikut campur dalam perselisihan sekte lain. Jangan percaya kata-kata sepihak Hei Yan Senjun. Mungkin itu hanya dibuat olehnya untuk melindungi hidupnya. Meskipun, saya tidak tahu banyak tentang Hei Tianzong. Tapi saya percaya bahwa dengan status dan kekuatan Hei Tianzong, tidak mungkin membantu Sui Tianzong. Selain itu, tidak ada konten lain di Slip Giok. Utusan Jin Zuo tidak mengetahui detail Hei Tianzong. Bahkan dia tidak tahu sebanyak Hei Yan. Ji Tianxing menghela nafas dalam diam dan menyimpan Slip Giok itu. Dia mengeluarkan pecahan Raja Dewa Hei Yan, tiga diakon Sui Tianzong, dan dua Dewa Menengah. Karena kita tidak bisa mengetahui hasilnya, kita harus belajar dari ingatan mereka dan menemukan jawabannya. Ji Tianxing memilih Dewa Raja Dewa Hei Yan dan dua Raja Dewa Tengah, dan mulai menggunakan kahliannya dan menyempurnakannya untuk menghilangkan ingatan mereka tentang Dewa dan Roh. 2972 Ji Tianxing adalah orang pertama yang memurnikan, yang merupakan bagian dari keilahian Hei Yan Senjun. Sebelum pertempuran, Ji Tianxing menemukan bahwa orang ini menguasai ratusan hukum. Begitulah. Ada lebih dari 90 jenis aturan dalam keilahian Hei Yan Senjun. Itu jumlah yang luar biasa, jauh lebih banyak dari rata-rata Raja Dewa. Dapat dibayangkan bahwa Hei Yan Senjun telah berlatih setidaknya selama 20 ribu tahun sebelum dia mendapatkan detail yang begitu kaya. Ji Tianxing pertama-tama menyempurnakan ingatan akan roh pria ini, dan kemudian mencabut hukum sintonya. Tiga jam kemudian, dia belajar dari ingatan Dewa Hei Yan. Sangat disayangkan keilahian Hei Yan Senjun dipandang rendah oleh racun, dan ingatan roh telah rusak dan tidak lengkap. Ji Tianxing mengambil informasi penting dan menuliskannya dengan tegas. Melalui kenangan penting itu, dia tahu lebih banyak tentang Sekte Pedang Darah. Jika Anda tidak tahu segalanya, Anda tahu setidaknya 80 persen, termasuk banyak rahasia. Bagaimanapun, Hei Yan Senjun adalah salah satu dari empat tetua Sekte Pedang Darah. Dia menyaksikan pendirian, kebangkitan dan kemakmuran Sekte Pedang Darah. Ji Tianxing tahu bahwa ambisi Sekte Pedang Darah sangat besar, dan kekuatan sebenarnya jauh melampaui permukaan. Terlebih lagi, dua dewa yang datang membantu dari Kabupaten Heilin memang berasal dari Hei Tianzong. Kedua dewa tersebut awalnya membantu Klan Pedang Darah untuk menjaga cabang wilayah Heilin untuk menahan serangan Sekte Pedang Berdarah. Sayangnya Raja Dewa Hei Yan tidak mengetahui identitas kedua dewa di Hei Tianzong. Dia tidak tahu mengapa Hei Tianzong, yang memiliki posisi terpisah, mau membantu Sui Tianzong. Dia telah bertanya kepada dua raja tentang hal itu. Namun kedua bangsawan itu merahasiakannya dan tidak menjawab keraguannya. Itu hanya mengingatkannya secara implisit bahwa masalah ini adalah keputusan orang besar, dan Sekte Pedang Darah hanya perlu mematuhi perintahnya. Raja Dewa Api Hitam juga orang bijak, mungkin bisa menebak alasannya, lalu tidak pernah bertanya lagi. Hei Tianzong. Pangeran di belakang Sekte Pedang Darah benar-benar punya cara untuk meminta bantuan dong Hei Tianzong. Bahkan Raja Dewa Api Hitam tidak mengetahui cerita di dalamnya. Tampaknya masalah ini sangat rahasia. Mengapa Hei Tianzong membantu Pangeran? Kondisi apa yang bisa ditawarkan Pangeran untuk membuat Hei Tianzong tergerak? Ji Tianzong mengerutkan kening dan berpikir lama, tetapi tidak dapat menebak jawabannya. Segalanya telah berkembang sejauh ini, dia juga telah mengalami begitu banyak pertempuran dan pertempuran berdarah. Setelah nasihat Ningkinggang dan Jin Zhuosi, dia sangat jelas tentang situasi Kerajaan Api Darah. Saat ini, ketiga Pangeran yang memperebutkan tahta semuanya telah berkumpul di enam pintu besar. Pangeran ketiga mendapat dukungan dari empat Xiangsong. Pangeran kedua mengambil alih istana darah jahat dan sejumlah besar Sekte. Ia juga menarik banyak pejabat dan bangsawan di perbatasan. Adapun lima Pangeran yang paling rendah hati dan toleran, mereka adalah pendukung Sekte Pedang Darah. Awalnya, Ji Tianzong tidak menganggap serius kelima Pangeran itu. Dia adalah orang termuda dan paling berpengaruh. Bahkan klan yang dia menangkan adalah Sekte Pedang Darah kelima, yang hanya sedikit lebih baik dari Sekte Pisau Darah. Namun kemunculan Hei Tianzong mengubah pandangan Ji Tianzong. Dia samar-samar merasa bahwa lima Pangeran, yang paling rendah hati, bisa jadi adalah orang yang paling ambisius dan orang Chengfu. Jika tidak, bagaimana kita bisa meminta bantuan Dong Hei Tianzong? Ji Tianzong berpikir keras dan tidak membuahkan hasil, jadi dia meletakkannya dan mulai menyempurnakan hukum ilahi Hei Yan Senjun. Latihan ini memakan waktu lebih lama. Ada 90 persen dari lebih dari 90 prinsip yang dikuasai oleh Hei Yan Senjun, dan Ji Tianzong telah mempraktikkannya. Hanya ada 12 hukum yang belum pernah dia praktikkan. Oleh karena itu, dia mempersembahkan korban ke Pagoda Sembilan Surga dan Sepuluh Jue, dan memasuki ruang waktu yang terdistorsi untuk berlatih. Butuh 20 hari untuk mempraktikkan kedua belas aturan tersebut. Pada titik ini, jumlah hukum Ji Tianzong telah meningkat menjadi 162. Dia tidak meninggalkan ruang dan waktu yang terdistorsi, dan mengeluarkan keilahian dua dewa tengah dan mulai menyempurnakannya. Kedua dewa tengah ini adalah kekuatan dari enam alam. Jumlah hukum Sinto yang ringkas juga sekitar 70, yang bisa dibilang relatif kuat. Ji Tianzong pertama-tama menyempurnakan ingatan spiritual mereka dan membaca informasi penting darinya. Itu sehari sebelum dia mengetahuinya. Kedua dewa tengah ini memang orang-orang dari sekte surgawi. Namun, mereka bukanlah diaken dan penatua sekte surgawi. Dia hanyalah tamu nominal king, yang identitasnya setara dengan sesepuh. Oleh karena itu, kedua tamu tersebut tidak mengetahui banyak tentang rahasia He Tianzong. Mereka hanya mengetahui bahwa gerbang He Tianzong berada di dekat Wangdu, di Gunung Liu He, Kabupaten Sueyan. He Tianzong kuat, kuat, dan tidak terikat. Bahkan anggota keluarga kerajaan memberikan tiga poin kepada He Tianzong Li. Sebagai menteri tamu He Tianzong, mereka dihormati dan dipuji di mana-mana. Selama bertahun-tahun, mereka mendominasi dan bersenang-senang. Mereka telah menghasilkan banyak uang dan harta. Mereka sangat bahagia. Sebenarnya perlu bekerja keras, namun tidak sedikit yang dilakukan. Bagaimanapun, pasukan umum tidak berani memprovokasi He Tianzong. Apa bahayanya? Meskipun kali ini mereka diperintahkan untuk membantu Sue Tianzong, kedua tamu itu dengan senang hati pergi ke sana sebagai pekerjaan yang baik. Dalam pandangan mereka, sekte pedang darah akan menghormati mereka, dan memberikan hadiah secara sembarangan untuk menyenangkan. Semua hal yang benar-benar perlu diperjuangkan diserahkan kepada klan pedang darah. Mereka hanya sekedar gerak saja, mewakili sikap He Tianzong, meski sudah selesai. Namun kedua tamu itu tak menyangka, justru nasib mereka yang begitu menyedihkan. Semoga beruntung di Kabupaten Hailin, tiba-tiba menerima pesan dari Raja Dewa Api Hitam, bingung bergegas membantu. Segera setelah saya tiba di Gunung Qingfeng, saya melihat reruntuhan di mana-mana, dan He Yan Senjun juga terluka parah. Tak lama kemudian, mereka diracuni dan kehilangan kekuatan bertarungnya. Kemudian, mereka dibunuh oleh Ji Tianzong. Kematian yang tidak adil. Ji Tianzong memilah ingatan kedua tamu itu. Dia tidak menemukan jawaban yang dia inginkan dan kecewa. Sayangnya, kekuatan dan identitas kedua tamu itu tidak terlalu tinggi, dan mereka tidak dapat menghubungi rahasia inti He Tianzong. Kami tidak tahu seberapa kuat He Tianzong, kami juga tidak tahu apakah ada cabang di kerajaan dewa lainnya. Bahkan He Tianzong tidak tahu mengapa dia terlibat dalam pertarungan antara dua sekolah dan membantu klan pedang darah. Ji Tianzing hanya bisa menghibur dirinya sendiri. Jika Anda bertemu dengan sesepuh dan pelindung He Tianzong di masa depan, Anda mungkin bisa jelajahi beberapa rahasia. Untuk saat ini, dia mulai menyempurnakan prinsip Sinto dari kedua tamu tersebut. Kedua tamu ini telah memadatkan lebih dari 70 aturan, sebagian besar diulangi. Ji Tianzing memilih dan memilih hanya delapan aturan untuk dipraktikan. Oleh karena itu, dia melahap keilahian mereka dan mencabut delapan hukum dari mereka. Latihan ini memakan waktu setengah bulan lagi. Pada saat dia berhasil memadatkan delapan hukum, jumlah hukum yang dia kendalikan telah mencapai 170. Saat ini, dia telah berlatih di ruang waktu terdistorsi selama lebih dari 30 hari. 20 aturan baru ditambahkan, dan ketiga dewa dilahap. Kekuatannya meningkat pesat. Akhirnya kita telah mencapai puncak level kedua dan akan segera mencapai level ketiga. Oleh karena itu, dia tetap berada dalam ruang waktu yang terdistorsi dan terus berlatih dalam pengasingan. Dia tidak hanya menyempurnakan keilahian diaken dari tiga sekte pedang darah, tetapi juga mengkonsumsi sejumlah besar batu dewa, sendan dan senjing untuk meningkatkan kekuatannya dengan cepat. 2973 Kali ini, Ji Tianzing ingin memberikan pengaruh pada tiga aspek negara bagian Senjun. Ia tidak hanya melahap dewa dari beberapa dewa, tetapi juga menghabiskan lebih dari 3 miliar sumber daya budidaya. Terlebih lagi, dia menghabiskan satu tahun penuh dalam pengasingan. Akhirnya menerobos ke negara bagian Raja Dewa Tiga. Kekuatan ilahi dan keilahian menjadi lebih kuat, dan efektivitas tempur telah meningkat beberapa kali lipat. Meski begitu, dia tetaplah dewa berikutnya. Namun, dia dapat dengan mudah mengalahkan Raja Dewa Tujuh Alam yang unggul. Bahkan melawan Raja Dewa yang unggul dari delapan alam, masih ada peluang besar untuk dikalahkan. Ancaman sekte pedang darah terhadapnya semakin melemah. Ji Tianzing menggunakan gong untuk mengatur napasnya selama beberapa hari, lalu meninggalkan pagoda dan kembali ke punggung Naga Hitam. Dia berlatih distorsi ruang dan waktu selama lebih dari setahun, dan hanya delapan hari sebelum dunia luar. Saat ini, Naga Hitam baru saja meninggalkan Kabupaten Beiyuan dan terbang ke Kabupaten Heilin. Latihan pintu tertutup selama ribuan bulan terlalu lama, menganggur dan membosankan akan keluar untuk bernafas. Dia menjadi rubah es sepanjang dua kaki, berbaring di samping Ji Tianzing. Sepasang mata biru es, menatap Ji Tianzing sejenak, tiba-tiba menunjukkan warna keterkejutan. Lao Ji, apakah kamu sudah menembus alam lain? Dia merasakan nafas Ji Tianzing dan menjadi semakin tak terduga, jadi dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Dengan baik, Ji Tianzing mengangguk sedikit dan menjawab. Bahkan jika kamu bereinkarnasi, kamu seharusnya tidak menjadi senormal itu. Sudah berapa lama kamu berada di sini? Dalam waktu kurang dari setahun, kita telah menembus tiga kerajaan Tuhan dan Raja. Kecepatan peningkatan yang sangat buruk, bahkan jika kamu di dalam kamu kehidupan sebelumnya tidak dapat mengikutinya. Ji Tianzing berkata dengan tenang, jika kehidupan ini tidak dapat melampaui kehidupan sebelumnya, apa pentingnya kelahiran kembali? Selain itu, Wuhan masih di kerajaan naga, dan keberadaannya adalah tidak diketahui. Saya harus memulihkan kerajaan ilahi sesegera mungkin dan pergi ke kerajaan naga untuk menemukannya. Qian Yue mengangguk dan setuju. Dia berkata dengan sedikit emosi, kami dapat memahami suasana hati Anda. Namun, Anda telah dipromosikan begitu cepat sehingga semua orang berada di bawah tekanan besar. Kami semua berlatih keras siang dan malam. Kami hanya ingin menghabiskan lebih banyak waktu dan upaya untuk mengejar ketinggalan. Anda sesegera mungkin. Tapi hingga saat ini, tidak ada satupun dari kami yang berhasil menembus kerajaan Tuhan. Kesenjangan antara Anda dan Anda semakin lebar. Lao Ji, Anda sudah lama tidak beraksi dengan kami, dan Anda belum, sudah lama tidak santai. Qian Yue merasakannya. Ji Tian Xing baru berada di alam dewa selama beberapa bulan. Dia dan Yu Nyao telah dikurung di Menara Suci selama beberapa dekade. Ji Tian Xing ditikam di jantung kesakitan, tetapi juga penuh dengan sentimental dan tak berdaya. Dia berkata dengan nada tenang, Ya. Saat ini, saya tidak tinggal di tempat yang tetap berkeliaran, hanya untuk meningkatkan kekuatan saya sesegera mungkin. Sudah lama sekali. Saya tidak bersama keluarga dan teman-teman saya. Tapi saya tidak dapat menahannya. Sekarang saya berada dalam situasi di mana musuh dapat ditemukan di semua sisi. Anda hanya dapat dilindungi dengan menyembunyikan semua orang. Terlebih lagi, tidak akan meninggalkan cacat pada lawan, apalagi memberikan musuh kesempatan untuk memanfaatkannya. Qian Yue menganggup dan menghela nafas. Ya. Saat ini, setiap orang hanya memiliki kekuatan surga dan alam dewa, dan lawanmu adalah raja dewa. Jika kamu membawa semua orang bersamamu, kamu pasti akan melakukannya. Temukan kelemahan musuh dan ciptakan peluang untuk memerasmu. Ji Tian Xing menganggup sedikit dan berkata, Baguslah jika kamu bisa mengerti. Faktanya, Yao Yao, Kekeke, dan Wu Suang semua mengetahui hal ini. Mereka akan memahamiku. Karena mereka tidak ingin menjadi beban bagiku. Qian Yue tidak lagi membicarakan topik ini, melainkan menikmati pemandangan antara langit dan bumi. Saat ini, suara naga hitam bertanya dengan datar, Lao Ji, kita sudah melangkah ke Kabupaten Hailin, kemana kita akan pergi selanjutnya. Ji Tian Xing memikirkannya sejenak dan merenung, sepanjang perjalanan ke selatan, melintasi Kabupaten Hailin adalah Kabupaten Sanyang, dan kemudian melintasi tiga kabupaten di selatan, kita dapat mencapai Wangdu. Anda tidak perlu berhenti. Di Kabupaten Hailin, pergilah, ke selatan dan menuju Kabupaten Sanyang. Naga hitam tertegun sejenak dan bertanya dengan tidak percaya, Lao Ji, apakah kamu akan langsung pergi ke sarang klan Pedang Darah dan pergi ke daerah terlarang Darah Naga? Ji Tian Xing tersenyum dan berkata, saya telah membunuh hampir setengah dari Raja Dewa Sekte Pedang Darah. Hanya ada dua patriark, tiga tetua, dan beberapa penyembah yang tersisa. Terserah pada Sekte Pedang Berdarah untuk menghancurkan helm cabang. Apa yang ingin saya lakukan adalah bergabung dengan orang-orang kuat dari Sekte Pedang Darah, membobol area terlarang Darah Naga dan membunuh sarang klan Pedang Darah. Selesaikan klan Pedang Darah sesegera mungkin, agar tidak mengalami mimpi malam yang panjang kianyu. Terkejut dan bertanya dengan tidak percaya, Sekte Pedang Darah adalah salah satu dari enam sekte utama. Apakah Anda yakin dapat menyelesaikannya dengan cepat? Apa rencana Anda setelah membunuh klan Pedang Darah? Jitiansing berkata tanpa berpikir, jika kamu berhasil membasmi Sekte Pedang Darah, lalu lanjutkan ke selatan, pergi ke Kabupaten Sueyan, dan masuk ke Wangdu. Hitung waktunya, dan kemudian upacara darah dewa akan dimulai. Kianyu tidak bisa menahan diri untuk memutar matanya dan berkata dalam nada yang aneh, saya ingat Anda mengatakan bahwa upacara darah dewa didedikasikan untuk mempromosikan pemula dan mengembangkan bakat di Kerajaan Api Darah. Anda dapat menghancurkan klan Pedang Darah, dan kekuatannya sebanding dengan yang teratas. Apakah Anda ingin bergabung dalam upacara darah dewa? Tidakkah kamu takut kalau yang kuat akan menertawakanmu? Apakah Anda masih bersaing dengan generasi muda dan merebut sumber daya budidaya? Jitiansing melambaikan tangannya dan berkata dengan sungguh-sungguh, apa yang Anda tahu? Pohon api darah dalam koleksi keluarga Kerajaan adalah harta langka dalam 10 ribu tahun. Di tengah pidatonya, dia merasa ketinggalan kata-katanya dan berhenti. Tubuh naga hitam itu terkejut, menunjukkan ekspresi terkejut. Kianyu juga cukup terkejut. Dia menatapnya sambil tersenyum dan berkata dengan senyuman penuh arti, Lao Ji, Lao Ji, kamu benar-benar melanggar hukum dan sewenang-wenang. Ji, kamu pergi ke upacara darah Tuhan, dan kamu tidak memiliki hati yang baik. Yang lain meminta berkah dari pohon itu, tetapi Anda ingin memindahkan seluruh pohonnya. Apakah itu gila? Anda dapat berpikir dengan baik, ketika saatnya tiba, Kerajaan Api Darah akan dibuat gila oleh Anda, dan akan membunuh Anda dengan cara apapun. Ji Tian Xing berpura-pura bermartabat dan berkata, Jangan bicara omong kosong. Bagaimana ini bisa terjadi? Apakah saya orang yang seperti itu? Kianyu. Dan naga hitam menganggup pada saat yang sama. Ji Tian Xing tidak bisa berkata-kata. Dia memelototi seribu bulan dan berkata, Waktu untuk melepaskan angin sudah berakhir. Sudah waktunya bagimu untuk kembali berlatih. Kianyu mengerutkan mulutnya dan bergumam dengan suara rendah, jika konspirasi itu terungkap, kamu akan menjadi marah. Kamu masih sangat pelit. Selesai mengatakan itu, dia tidak menunggu Ji Tian Xing membantah, lalu mengebor kembali ke Menara Dewa, terus diam. Naga hitam itu tidak berbicara lagi dan terbang dalam diam. Di pada saat yang sama. Kabupaten Sanyang, di dalam wilayah terlarang darah naga. Warnanya berdarah di seluruh negeri. Bumi dan pegunungan berwarna merah tua, yang sangat aneh. Daerah ini tidak bervegetasi, tetapi penuh dengan kekuatan misterius. Kekuatan ilahi tak kasat mata semacam itu memberi orang rasa penindasan yang besar, penuh makna membunuh. Ini sangat cocok untuk budidaya Sekte Pedang Darah. Para murid Sekte Pedang Darah berlatih di sini. Mereka mencapai hasil dua kali lipat dengan setengah upaya, dan memasuki negara dengan cepat. Seluruh area terlarang darah naga ditutupi oleh lebih dari selusin susunan besar, dan menjadi wilayah pribadi Klan Pedang Darah. Orang luar tidak dapat melihat situasi area terlarang darah naga, dan mereka tidak bisa berjalan setengah langkah. Di tengah kawasan terlarang darah naga, terdapat puncak gunung berwarna merah tua yang tingginya ribuan kaki. Ini hampir lurus, seperti kapak pemotong pisau seperti puncak tunggal, adalah kemudiklan Pedang Darah. Para murid Sekte Pedang Darah menyebutnya sebagai Tanah Suci Pedang Darah. 2974 Di Tanah Suci Pedang Darah, ada murid inti Sekte Pedang Darah. Ada lebih dari 600 murid, puluhan di Aken, dan beberapa Apenatua. Semuanya telah mengembangkan sihir dan keterampilan rahasia Sekte Pedang Darah, dan memperoleh legenda Sinto yang sebenarnya. Selain itu, terdapat lebih dari 3.000 pekerja, namun mereka tidak memenuhi syarat untuk tinggal di Gunung Suci tersebut. Di Tanah Merah Tua dan pegunungan di sekitar Gunung Suci, sejumlah besar rumah dan bangunan dibangun untuk tempat tinggal dan bekerja para pekerja. Saat itu malam. Area terlarang darah naga sunyi, dan angin dingin menderu-deru antara langit dan bumi. Puncak Gunung Suci Di dalam istana yang megah dan mendominasi, terdapat ruangan yang luas dan mempesona. Dewa cantik berjubah hitam dan rambut putih sedang duduk bersila di genangan darah merah tua. Protos ini cantik dan berpenampilan aneh serta terlihat muda. Wajahnya putih dan kristal, tanpa darah. Dia memiliki sepasang telinga yang tajam seperti peri dan tanda pedang darah yang jelas di dahinya. Sekelompok cahaya darah merah tua dan ungu membungkusnya, terus berkedip, melambaikan nafas kekaguman yang kuat. Dia duduk diam dengan mata terpejam seolah sedang tidur. Namun darah merah tua di genangan darah terus mendidih dan memperkuat kekuatannya. Sekarang, sebuah suara datang dari pintu kamar yang tinggi dan berat itu. Laporkan ke kepala keluarga, kami mendapat berita dari cabang Beyuan. Pembicaranya adalah seorang lelaki tua kekar dengan rambut ungu, mengenakan jubah ungu dan ikat pinggang emas gelap di pinggangnya. Orang tua itu memakai mahkota emas, sepasang mata dan wajah penuh perubahan, menampakkan martabat dan martabat. Dia juga terkenal selama bertahun-tahun di Raja Dewa Atas, wakil kepala keluarga pedang darah, Yan Hua. Meskipun demikian, Protos berkepala putih di kamar rahasia terlihat lebih muda dan lebih cantik. Tapi itu karena Sang Patriark mempraktikkan kekuatan sihir dan metode rahasia, dan kemudian dia menjadi berpenampilan seperti itu. Usia sebenarnya dari Sang Patriark jauh melampaui Yan Hua, dan kekuatannya juga di atasnya. Sesaat kemudian, Patriark pedang darah dengan rambut putih perlahan membuka matanya. Sepasang mata ungu, tanpa gejolak emosi, bertanya dengan suara yang dalam, apa hasilnya? Di luar pintu ruang rahasia, Yan Hua membungkuk sedikit dan menjawab, cabang Beyuan telah hancur total, termasuk susunan transmisi. Raja Dewa Api Hitam dan para murid yang menjaga helm cabang semuanya terbunuh, dan dua Raja Dewa yang bergegas untuk mendukung dari daerah Hailin juga terbunuh. Akhirnya, tampilan dari kepala keluarga pedang darah telah berubah. Dia mengerutkan kening dan bertanya dengan suara yang lebih pelan, dengan sesepuh dari sekte pisau darah, tidak ada kemungkinan seperti itu. Siapa yang melakukannya secara langsung? Apakah pemimpin sekte pisau darah, Yan? Hua menggelengkan kepalanya dan berkata dengan suara yang dalam, itu bukanlah pemimpin sekte pisau darah, itu adalah garis surgawi. Empat tetua sekte pisau darah, dengan sepuluh murid, menyerang cabang Beyuan sesuai rencana, dan Tian Xing mengikuti mereka secara diam-diam. Itu dia lagi, master pedang darah menyipitkan matanya, dan cahaya dingin yang tajam melintas di matanya. Kekuatan anak ini begitu kuat bahkan Heian bukanlah lawannya. Yan Hua terdiam beberapa saat, lalu menganggukkan kepalanya, menurut penyelidikan langsung dari tetua, Tian Xing juga harus menjadi raja dewa yang unggul, dan kekuatannya lebih kuat dari Heian Senjun. Pemimpin pedang darah itu terdiam, dengan cahaya dingin di matanya. Yan Hua berpikir sejenak dan melanjutkan, kedua tamu He Tianzong terbunuh. Masalah ini sangat penting. Bawahannya tidak berani melapor ke He Tianzong, agar tidak menimbulkan konflik dan perselisihan, jadi mohon ambil keputusan. Sang! Patriark pedang darah berkata dengan acu-ta'acu, kedua menteri tamu itu telah lama mendominasi He Tianzong, tetapi mereka tidak memberikan banyak kontribusi. Bahkan jika dia terbunuh, He Tianzong tidak akan marah. Dia harus melaporkannya dengan jujur. Yan Hua merespons dengan cepat dan berkata sambil mencibir, saya akan melaporkannya dengan jujur. Dua menteri tamu He Tianzong terbunuh dan wajah mereka rusak. Mereka tidak akan pernah melepaskan Tianxing. Mungkin dia Tianzong akan membunuh anak itu tanpa kita. Orang-orang kuat dari sekte pedang darah telah jatuh satu demi satu, dan sekarang kekuatan mereka menjadi semakin kosong. Namun, Ji Tianxing harus dibunuh. Yan Hua tidak ingin melakukannya sendiri, jadi dia ingin membunuh orang dengan pisau. Tentu saja, yang terbaik adalah yang kuat dari He Tianzong untuk maju. Tanpa diduga, pemimpin pedang darah mengerutkan kening dan menegur dengan suara dingin, konyol. Bocah itu memiliki perseteruan darah yang mendalam dengan kita. Kita harus membunuhnya. Jika masalah sepele ini ditangani oleh Tianzong, bukankah gerbang ini tidak tahu malu? Dan diejek dan tidak kompeten? Bagaimana seorang patriark yang tidak kompeten bisa berbagi kekhawatirannya dan menyelesaikan kesulitannya? Apa yang dapat diambil Tuhan untuk berdiri tegak dan bekerja sama dengan He Tianzong secara setara? Tubuh Yan Hua terkejut dan ekspresinya menjadi sedikit jelek. Dia segera membungku untuk memberi hormat dan berkata, apa yang Tuhan ajarkan kepada saya adalah bahwa bawahan saya berpikir secara sederhana. Setelah jeda, dia melanjutkan dengan mengatakan, karena masalah ini tidak dapat dipinjam dari tangan sekte surgawi, gerbang hanya dapat membalas dendam secara langsung. Dan sesegera mungkin, jika kita menunda untuk waktu yang lama, kita juga akan merusak prestise kami. Mengapa Anda tidak memanggil dua tetua dan tiga jamaah dan pergi ke kabupaten Hailin untuk membunuh anak itu? Yan Hua mengajukan diri untuk membunuh Jitian Singh sesegera mungkin. Namun kekuatan yang bisa dia gunakan adalah tiga orang tua dan tiga persembahan. Ini adalah satu-satunya enam Raja Dewa yang tersisa di sekte pedang darah. Tetua harus menjaga area terlarang darah naga dan tidak bisa keluar. Oleh karena itu, hanya ada dua tetua dan tiga persembahan yang dapat diambil oleh Yan Hua. Nada acu-ta'acu dari Patriark Pedang Darah Memfeto, jangan terburu-buru untuk sementara waktu, tolong jangan tidak sabar. Sekte kami mencoba membunuh anak itu beberapa kali, tetapi gagal berulang kali. Setiap kali kami berpikir kami cukup mengenalnya, kami mencari tahu kekuatan dan detailnya. Namun ketika operasi dimulai, kami menemukan bahwa kekuatan dan kemampuannya melebihi perkiraan kami. Bahkan sekarang, kami masih belum dapat melihat detailnya. Yan Hua terkejut dan berkata dengan tidak percaya, Tuan, maksudmu kekuatan anak laki-laki itu tidak hanya di atas Raja Dewa Api Hitam, tapi mungkin lebih kuat. Sang Patriark Pedang Darah mengangguk sedikit dan berkata dengan sungguh-sungguh, Tentu saja, dia bisa membunuh Heian dalam waktu singkat, bunuh ribuan orang dan ratakan seluruh cabang Beiyuan. Dapat dilihat bahwa kekuatan aslinya masih di atasmu, dan bahkan dapat dibandingkan dengan kursi ini. Mata Yan Hua melebar dan menjadi semakin terkejut. Bagaimana ini bisa terjadi? Patriark Pedang Darah mengabaikannya dan melanjutkan, yang paling penting adalah bahwa putra ini memiliki pikiran yang dalam dan cara yang kejam, yang sangat sulit untuk dihadapi. Jika itu adalah dewa lain, di sana masih kekuatan, saudara dan teman. Kita bisa menggunakan segala macam siasat, dari orang-orang di sekitarnya, kita selalu bisa menemukan kelemahannya dan memaksanya untuk tunduk. Namun, dia selalu menjadi penyendiri dan penyendiri. Bahkan kekuatan yang dia miliki berhubungan dengan teman-teman biasa, dan hubungan mereka tidak mendalam. Dengan cara ini, kita bahkan tidak memiliki kondisi untuk mengancamnya. Anak itu tidak memiliki kekurangan, dia sempurna. Jika Anda ingin menyingkirkannya, satu-satunya cara adalah menggunakan seluruh kekuatan Anda untuk menghancurkannya. Anda tidak dapat meninggalkan sedikitpun kelonggaran, atau dia mungkin akan bertahan. 2975 Kata-kata Patriark Pedang Darah, biarkan Yan Hua berulang kali mengangguk, sangat setuju. Dia berpikir sejenak, lalu dia merenungkan dan memahami apa yang Tuhan maksudkan. Segera, dia menunjukkan keterkejutan yang kuat, dan berkata dengan tidak percaya, Tuhan, apakah kamu ingin? Sang Patriark Pedang Darah mengangguk sedikit dan berkata dengan suara serius, kirim seseorang untuk mengawasi keberadaannya, dan pindahkan kedua tetua, tiga jamaah dan sejumlah besar murid. Kita harus menggunakan semua kekuatan yang dapat kita mobilisasi untuk membangun jaringan di persimpangan Kabupaten Hailin dan Kabupaten Sanyang. Setelah lima hari, saya akan keluar dari Beacukai untuk menemui Anda. Dalam perang ini, kita hanya bisa berhasil, bukan gagal. Yan Hua merasakan tekad Sang Patriark, dan dia membungkuk dengan sungguh-sungguh. Yakinlah bahwa perang ini terkait dengan reputasi dan masa depan kita. Aku akan melakukan yang terbaik. Jika rencananya gagal, saya akan membuat hukuman sendiri dan meminta maaf. Jika rencananya gagal, kamu pasti akan mati di tempat dan dibunuh olehnya. Bagaimana Anda bisa memiliki kesempatan untuk membuat permintaan maaf atas penentuan nasib sendiri? Tubuh Yan Hua menjadi kaku dan mengangguk lagi, saya mengerti. Saya pergi. Saya akan membuat pengaturannya sekarang. Dengan itu, Yan Hua berbalik dan pergi. Di ruang rahasia, pemimpin pedang darah perlahan menutup matanya. Tanda pedang darah didahinya memancarkan cahaya merah, dan roh pembunuhnya melonjak ke langit. Pedang darah, yang telah dipenuhi debu selama ribuan tahun, akan keluar dari sarungnya untuk meminum darah lagi. Sang Patriark pedang darah bergumam pada dirinya sendiri dengan nada dingin dan sunyi. Beberapa hari berikutnya, suasana di dalam naga daerah terlarang darah menjadi sangat tegang dan husuk. Seluruh Kabupaten Sanyang juga sedang bergejolak, dipenuhi dengan roh pembunuh. Klan pedang darah adalah kaisar lokal di daerah ini, dengan kekuatan yang luar biasa. Hingga Sang Putri dan hingga ke berbagai sekte, mereka semua mematuhi perintah sekte pedang darah. Setelah menerima perintah rahasia dari sekte pedang darah, semua kekuatan utama memilih elit dan ahli untuk bergegas ke Pegunungan Mangdang di perbatasan. Gunung Mangdang terletak di persimpangan Kabupaten Sanyang dan Kabupaten Hailin. Ini adalah pegunungan jutaan mil, dengan hutan perawan yang lebat, pegunungan tinggi dan selokan, dan sedikit orang. Meski begitu, para penguasa dan penguasa kekuatan besar tidak mengetahui tujuan pergi ke Pegunungan Mangdang. Saya tidak tahu tugas apa yang harus dilakukan dan bahaya apa yang harus dihadapi. Namun, banyak kekuatan yang menduga bahwa operasi ini adalah operasi besar. Target dari sekte pedang darah haruslah kekuatan tertinggi. Beberapa kekuatan yang berpengetahuan luas mengetahui bahwa sekte pedang darah sedang menyerang sekte pedang darah baru-baru ini. Oleh karena itu, orang mengira bahwa tujuan sekte pedang darah adalah untuk menyergap gerbang pedang darah. Hanya beberapa hari kemudian, di Pegunungan Mangdang, terdapat lebih dari 4.000 dewa guru dan lebih dari 20 dewa sakti. Kebanyakan dari mereka berasal dari Kabupaten Sanyang dan beberapa dari Kabupaten Hailin. Bahkan dua tetua, tiga tetua, dan tiga pemuja sekte pedang darah datang ke Gunung Mangdang secara langsung, mengarahkan banyak orang kuat untuk memasang jebakan dan susunan. Pada suatu waktu, Pegunungan Mangdang dipenuhi bayangan dan roh pembunuh. Bahkan monster dan binatang buas di Pegunungan merasakan bahaya yang kuat dan bergerak serta melarikan diri satu demi satu. Hari ini, Jitiansing mengendalikan naga hitam dan terbang di atas Kabupaten Hailin. Di malam hari, seberkas cahaya datang dari langit dan jatuh di hadapannya. Saat cahaya roh menghilang, sebuah tablet komunikasi giyok muncul. Jitiansing menyelesaikan latihannya, membuka matanya, menerima pesan tersebut, lalu mengerutkan kening. Ini adalah pesan yang dikirim oleh utusan Jinzuo dari Suedaomen. Isinya adalah sebagai berikut. Hancurkan Kaisar Utara, dan bunuh pedang berdarah. Kejadian ini telah memberikan pukulan besar terhadap kekuatan dan reputasi sekte pedang darah, yang telah menginspirasi kita. Namun, dalam beberapa hari terakhir, kelopak mata pintu ini telah terdeteksi, dan Kabupaten Hailin dan Kabupaten Sanyang sedang melonjak, sekte. Pedang darah mengeluarkan perintah rahasia untuk mengumpulkan sejumlah besar orang kuat dan ahli di Pegunungan Mangdang. Bahkan kedua tetua dan tiga pemuja sekte pedang darah juga keluar untuk duduk di Pegunungan Mangdang. Meskipun Hailinir belum menyelidiki rencana spesifik dari klan pedang darah. Namun, dikabarkan bahwa langkah sekte pedang darah adalah untuk menyergap sekte kami. Tapi target terdekat kami adalah cabang klan pedang darah di dua wilayah lainnya. Oleh karena itu, kami kira target sekte pedang darah adalah Anda. Tapi aku tidak percaya, untuk menghadapimu, sekte pedang darah bahkan mencurahkan dan mengumpulkan semua kekuatan yang dapat dimobilisasi. Dengan ini saya kirimkan pesan untuk mengingatkan Anda agar mengambil jalan memutar dan menghindari memasuki Pegunungan Mangdang. Setelah membaca isi pesan tersebut, Jitiansing menyingkirkan slip giok dan menyeringai di sudut mulutnya. Seperti yang diharapkan, klan pedang darah akhirnya tidak bisa duduk. Jitiansing sudah menduga bahwa sekte pedang darah akan menjadi reaksi ini. Ini juga hanya membuktikan bahwa kekuatan sekte pedang darah telah layu dan kekuatannya kosong dan telah mencapai titik kelelahan. Beberapa hari yang lalu, saya menerobos tiga alam dan saya baru saja berlatih dengan orang-orang dari klan pedang darah. Jitiansing mencibir dan membisikkan sepatah kata pun dan mulai menyampaikan pesan itu kembali kepada Jin Zuo Xi. Saya sudah lama berharap bahwa kekuatan sekte pedang darah akan kosong dan itu pasti akan mengumpulkan semua kekuatannya dan melepaskan serangan terkuat untuk menyelesaikan saya. Ini adalah bahaya besar bagi saya, tetapi ini juga merupakan peluang besar. Mengetahui bahwa ada harimau di pegunungan, mereka lebih suka pergi ke pegunungan. Pertarungan antara raja dan gunung akan terjadi seperti biasa. Akan sangat bagus jika kita bisa menyelesaikan pekerjaan kita dalam satu pertempuran. Bahkan jika kamu tidak bisa jika kamu memenangkan kemenangan penuh, kamu juga bisa menyerang sekte pedang darah. Setelah itu, sekte pisau darah mencoba yang terbaik untuk membunuh daerah terlarang darah naga bersama raja ini, dan itu berhasil. Ji Tian Xing menulis kata-kata ini di batu giok tergelincir dan mengirim mereka keluar. Lalu setengah jam kemudian, Jin Zuo Xi tidak menjawab. Ji Tian Xing menduga masalahnya terlalu serius sehingga utusan itu tidak bisa mengambil keputusan. Seperempat jam kemudian, Jin Zuo Xi akhirnya menyampaikan berita itu. Nada suaranya bermartabat dan penuh kecemasan. Anak Tian Xing, ada begitu banyak orang kuat di pegunungan Mangdang. Sekte pedang darah telah memasang jaring. Kamu tidak boleh pergi ke sana. Terlebih lagi, kami baru saja mendeteksi sebuah berita. Penguasa pedang darah sebenarnya mengatakan sesuatu. Dia pergi ke gunung Mangdang dan mengajakmu bertemu di gunung tersebut. Saat itu, dia akan bertarung denganmu di depan umum, membagi menang dan kalah, serta menentukan hidup dan mati. Jika Anda dikalahkan oleh pedangnya, Anda bisa memutuskan sendiri atau tunduk pada sekte pedang darah. Jika dia dikalahkan olehmu, aliran pedang darah akan dibubarkan dan tidak lagi menjadi musuhmu. Ini jelas merupakan metode penyemangat. Penguasa pedang darah ingin memikat Anda ke gunung Mangdang dan mengumpulkan seluruh kekuatan untuk menyerang Anda. Menurut pemahaman keluarga kami tentang patriar pedang darah, pria ini berbahaya dan kejam, dan dia bukanlah pria yang berintegritas. Jangan tertipu, Anda tidak bisa mempercayainya. Dalam keadaan darurat, harap bergegas ke Kabupaten Heilin sesegera mungkin. Tempat duduk saya, utusan kanan dan wakil kepala gerbang akan datang menemui Anda sesegera mungkin. Jelas, utusan Jin Zuo khawatir Ji Tian Sing terlalu sombong. Dia benar-benar pergi ke pegunungan Mangdang untuk bertarung dengan patriark pedang darah. Untuk mencegah hasil ini, dia tidak ragu untuk menarik utusan yang tepat dan wakil kepala sekolah untuk melindungi dan bujuk Ji Tian Sing. 2976 Ji Tian Sing merasakan kegelisahan dan kekhawatiran Jin Zuo Xi. Bagaimanapun, dia telah membunuh beberapa anggota kuat dari sekte pedang darah. Bahkan Heian Sen Jun, yang berada di puncak level Raja Dewa, ditebas olehnya di bawah pedang. Di mata Sui Jian Zhong dan Sui Daomen, dia adalah Raja Dewa yang sebenarnya. Sekte pisau darah semakin memperhatikannya dan menganggapnya sebagai sekutu yang paling kuat. Bagaimana dia bisa terkejut? Ji Tian Sing mengambil Yu Jian itu, berpikir sejenak, lalu memberikan jawaban pada Jin Zuo Xi. Saya datang ke Kabupaten Heilin dan menunggu Anda di Villa Wei Ming di pinggiran selatan. Setelah mengirim pesan, dia menyuruh Naga Hitam itu terbang ke daerah Heilin. Setengah jam kemudian, Naga Hitam terbang ke selatan Kabupaten dan mendarat di puncak gunung. Di puncak gunung yang hijau dan subur ini terdapat sebuah rumah tua dan bobrok bernama Wei Ming Villa. Sejak ratusan tahun yang lalu, tempat ini juga makmur dan penuh lalu lintas. Namun kini Villa tersebut sudah bobrok, ditutupi lumut dan tanaman merambat di mana-mana, banyak rumah dan istana yang roboh. Ji Tian Sing memasukkan Naga Hitam ke dalam pagoda dan berdiri sendirian di Istana Bobrok, diam-diam menyaksikan matahari terbenam. Saya menunggu sekitar setengah jam. Malam tiba. Cahaya ungu datang dari arah kota Kabupaten. Secepat kilat menuju Villa Wei Ming. Sua. Cahaya ungu menyebar dan tiga sosok muncul. Pemimpinnya adalah seorang pria berjubah emas dengan tubuh besar dan penampilan yang bermartabat. Dia adalah utusan Jin Zuo. Di sebelahnya ada seorang lelaki tua berjubah ungu dengan tubuh bungkuk dan tongkat naga darah. Dia adalah utusan kanan dari pintu pisau darah. Adapun sosok di belakang mereka, yang samar-samar dan berubah-ubah, tampak seperti manusia dan binatang, adalah wakil kepala gerbang. Setelah kedua belah pihak bertemu, Jin Zuo si jelas merasa lega dan menundukkan tangannya terlebih dahulu. Saya telah melihat Tuan Tian Xing. Ji Tian Xing menganggupkan kepalanya dan bertanya, Jin Zuo si, tidakkah kamu memperkenalkan keduanya? Jin Zuo si menunjuk ke lelaki tua berjubah ungu di sampingnya dan memperkenalkan, ini adalah utusan kanan gerbang kita, lelaki tua naga darah. Kemudian dia menunjuk ke sosok ilusi di belakangnya dan berkata, ini adalah wakil kepala gerbang kami, Raja Dewa Ilusi Darah yang terkenal. Utusan kanan naga darah dan Raja Hantu Darah semuanya menganggup ke arah Ji Tian Xing. Meski mereka tidak berani mengabaikan pendahulunya selama bertahun-tahun. Bagaimanapun, dunia ketuhanan didasarkan pada kekuatan, bukan pada usia. Setelah kedua belah pihak menyapa, Jin Zuo si melambaikan susunan dewa, menutupi seluruh vila Wey Ming. Dengan cara ini, semua yang ada di vila menjadi terisolasi. Pertemuan dan percakapan rahasia ketiganya tidak akan terdeteksi oleh dunia luar. Jin Zuo si berkata dengan tatapan yang rumit, anak Tian Xing, sekte pedang darah sepertinya terpaksa menjadi cemas. Dia akan sangat tidak sabar. Dia hanya ingin menyingkirkanmu secepat mungkin. Aku sangat khawatir. Saya khawatir Anda akan melawannya di Pegunungan Mangdang jika Anda memiliki cara penguasa pedang darah. Orang itu bukanlah selebritis pendahulunya. Dia tidak pernah dapat dipercaya dan tidak peduli dengan reputasinya. Oleh karena itu, kami bergegas dari sana. Pemimpin untuk berdiskusi dengan Anda secara langsung. Ji Tian Xing tahu bahwa pemimpin gerbang pedang berdarah berada di sebuah daerah di selatan, puluhan juta mil jauhnya dari sini. Berasal dari pemimpin gerbang pedang berdarah, dia pasti menggunakan susunan transmisi untuk melewati beberapa kabupaten. Oleh karena itu, dia berkata sambil tersenyum kecil, kamu takut membayar harga beberapa miliar batu dewa kali ini. Jin Zuo tersenyum dan berkata dengan sedikit malu. Biarkan Tuan Tian Xing tertawa. Kami juga mengkhawatirkan keselamatan Anda. Utusan kanan naga darah dengan cepat menjelaskan, putra Tian Xing, kami menganggap Anda sebagai sekutu yang paling dapat diandalkan dan sangat mempercayai serta menghormati Anda. Selama Anda bisa menjamin keselamatan Anda, meski Anda menghabiskan miliaran batu, itu bukan apa-apa. Bagaimanapun, nilai sekutu Anda tidak dapat dihitung. Ji Tian Xing melambaikan tangannya dan berkata, Oke, jangan ucapkan kata-kata sopan ini. Bicaralah tentang rencana dan rencanamu. Kali ini, Jin Zuo Xi dan Sue Long Yu Xi sama-sama tutup mulut. Sosok berkabut Sue Huan Shen Jun membuka mulutnya dan berkata, Putra Tian Xing, rencana kami telah terlaksana sampai sekarang, dan kami pasti menang. Sepuluh cabang sekte pedang darah telah kami cabut. Dewa Raja Sekte Pedang Darah, yang terkuat, hampir setengahnya dibunuh olehmu, dan kekuatannya kosong. Kita hanya perlu melaksanakan rencana itu langkah demi langkah, dan kita tidak perlu melawan Sekte Pedang Darah secara langsung. Oleh. Karena itu, kami ingin mengundang Anda untuk tetap memimpin kami untuk sementara waktu. Pada hari pertempuran yang menentukan, kami akan membunuh daerah terlarang darah naga bersama-sama dan menghancurkan klan pedang darah dalam satu gerakan. Ji Tian Xing tahu bahwa gerbang pisau darah berada di peringkat akhir dari enam sekte utama, dengan kekuatan paling dangkal. Selain itu, beberapa klan lain dirayu oleh keluarga kerajaan, dan hanya klan pedang berdarah yang tidak berdaya. Oleh karena itu, Sue Daumen sangat ingin mendapatkan pijakan yang kokoh dan memperluas pengaruhnya. Hanya dengan memanfaatkan kesempatan untuk melenyapkan klan pedang darah dan menggantinya, kita dapat dengan cepat memperluas sekte pedang darah. Namun, fondasi sekte pisau darah tipis. Kamu tidak bisa maju dengan gegabu dalam skill ringan, tapi kamu hanya bisa bertarung dengan mantap. Begitulah pentingnya hal yang melekat pada dirinya dan dia tidak mau mengambil risiko. Namun rencana gerbang pisau darah tidak sesuai dengan gagasan Ji Tianxing. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, Kamu Zong Aman, saya bisa mengerti. Tapi itu memakan waktu terlalu lama. Saya tidak ingin menunggu selama itu. Utusan Jinzuo kembali khawatir dan bertanya dengan cemas, Putra Tianxing, Kamu tidak-tidak ingin pergi ke Gunung Mangdang dan bertarung dengan penguasa pedang darah. Ji Tianxing menggelengkan kepalanya lagi dan mencibir, Haha, jika penguasa pedang darah tidak melepaskannya, aku akan pergi ke Gunung Mangdang. Jika dia melepaskannya, bukankah bodoh jika Ben Jun pergi ke Pegunungan Mangdang lagi? Jin Zuo mengerutkan kening dengan curiga, Apa maksudmu? Ji Tianxing menunjuk ke selatan dan berkata sambil tersenyum, Kekuatan sekte pedang darah terkonsentrasi di Pegunungan Mangdang. Kita menyerang naga kuning dan memasuki area terlarang darah naga. Jin Zuo Si, Sue Long Yu Si dan Sue Huan Sen Jun semuanya tertegun sejenak, memperlihatkan warna keterkejutan yang kental. Apa? Begitu cepat? Tuan Tianxing, pikirkan dua kali. Anak Tianxing, daerah terlarang darah naga adalah rumah dari sekte pedang darah. Dan aku yakin master pedang darah pasti berada di area terlarang darah naga. Saat Anda memasuki Pegunungan Tanpa Batas, dia akan meninggalkan kemudi untuk melawan Anda. Ketiga Dewa menganggap keputusan Ji Tianxing terlalu sembrono dan berisiko. Namun Ji Tianxing tetap keras kepala dan berkata dengan tenang, jika kamu mengikuti rencanamu, akan memakan waktu setidaknya tiga atau lima bulan untuk melenyapkan sekte pedang darah. Itu terlalu lambat, saya tidak bisa menunggu terlalu lama. Saya akan menyelesaikan darah. Tersebut sekte pedang dalam waktu setengah bulan. Malam ini kita akan pergi ke Kabupaten Sanyang untuk menyerang daerah terlarang darah naga. Tujuanku adalah Raja Pedang Darah. Aku akan memberimu aneka ikan lainnya. Lihat Raja Dewa Ilusi Darah dan Zuosi Emas penuh ragu-ragu, juga ingin menghalangi. Ji Tianxing berkata dengan nada serius, Anda tidak perlu mengatakan lebih banyak tentang ini. Jika Anda tidak tahu apa yang harus diperhatikan, silakan tanyakan kepada kepala sekolah sekarang. Jika pintu pisau darah tidak mau bekerja sama, maka kerjasama kita akan dihentikan dan saya akan pergi sendiri. Kata-kata Ji Tianxing ditujukan pada hal ini. Raja Dewa Ilusi Darah, utusan kiri emas, dan utusan kanan naga darah semuanya terdiam dan tidak tahu harus berkata apa. Ketiga Dewa itu saling memandang dan berkomunikasi secara rahasia. Anak ini terlalu kuat, terlalu sombong, bukan? Raja Dewa Ilusi Darah merasa tidak puas, dan hatinya tidak terasa. Jin Zuosi berkata sambil tersenyum masam, wajar jika orang yang berbakat dan berkuasa seperti dia menjadi sombong, dan angkuh. Lagi pula, dia tidak pernah dikalahkan sejak dia muncul di mata kita. Kerubah tua dari klan pedang darah begitu mudah untuk dihadapi. Kami telah bertarung dengan klan pedang darah selama ribuan tahun, tapi kami tidak mendapat banyak keuntungan. Childe Tianxing membunuh daerah terlarang darah naga dengan begitu sembrono. Aku, aku khawatir kita akan menderita kerugian besar. Jin Zuosi ragu-ragu sejenak, dan mendesaknya, tetapi sikap tuan muda Tianxing tegas. Tentu saja, kita tidak bisa menentangnya, atau kita akan kehilangan sekutu ini. Selain dia, kami belum pernah bertemu sekutu sekuat ini selama ratusan tahun. Jangan khawatir, saya akan berbicara dengannya lagi. Jika tidak bisa, mohon kepada kepala sekolah untuk mengambil keputusan. Raja, ilusi darah dan utusan kanan naga darah setuju. Oleh karena itu, Jin Zuosi membungkuk kepada Jitianxing dan berkata dengan sungguh-sungguh, Putra Surga, Anda dan saya telah lama berurusan satu sama lain. Saya masih tahu sesuatu tentang temperamen Anda. Meskipun saya tidak tahu mengapa Anda tidak ingin menunggu terlalu lama dan buru-buru menghancurkan klan pedang darah. Namun saya yakin karena Anda telah membuat keputusan ini, Anda akan mendapatkan kepastian dan keyakinan yang sesuai, bukan? Ji. Tianxing meliriknya dan berkata dengan acuh-ta'acuh, katakan maksudnya. Jin Zuosi menganggupkan kepalanya dan berkata dengan sungguh-sungguh, Kalau begitu, saya akan jujur. Saya yakin Anda memiliki cukup kepercayaan diri dan kepastian, tetapi kami telah bertarung dengan klan pedang darah selama hampir seribu tahun, dan belum bisa unggul. Cara cerdik dari Patriark Pedang Darah dan Wakil Patriarkian Hua jauh lebih dari apa yang Anda dan saya bisa lihat. Kami berharap untuk bertarung dengan mantap, secara bertahap melemahkan kekuatan klan pedang darah, dan akhirnya membunuh area terlarang darah naga untuk menghancurkan klan pedang darah sepenuhnya. Jika kamu akan dibunuh oleh naga secara langsung, seperti pedang darah. Kekuatan dari Patriark Pedang Darah tidak dapat diduga, terutama harta karun Zenzong, yang berasal dari zaman kuno, tidak ada bandingannya. Pedang darah tidak terlihat selama ribuan tahun. Kami tidak tahu sejauh mana pedang tersebut telah dilestarikan. Ji. Tian Xing mengangguk sedikit dan berkata dengan sungguh-sungguh dengan nada yang sama, saya telah mempertimbangkan semua hal yang Anda katakan. Bahkan, pria ini daripada yang Anda pikirkan lebih jauh, pertimbangkan lebih banyak faktor. Tapi aku memutuskan untuk memanfaatkan kesempatan ini untuk membunuh area terlarang darah naga dan membasmi klan pedang darah. Biarpun ada penyergapan di area terlarang darah naga, terus kenapa? Sekalipun itu jebakan, orang-orang kuat di Pegunungan Mangdang telah membangun susunan transmisi untuk menghubungkan area terlarang darah naga. Saat kami masuk ke area terlarang darah naga, mereka semua bergegas kembali untuk mendukung, membuat kami terkepung. Meski situasinya sangat buruk, saya tetap memiliki kepercayaan diri. Patriark pedang darah dan wakil patriarkian Hua, semuanya diserahkan kepada raja ini untuk diselesaikan. Tiga tetua dan persembahan mereka, serta yang kuat yang diundang oleh sekte pedang darah, semuanya diselesaikan oleh sekte pedang darah. Apakah ada masalah? Ini, Jin Zuosi terdiam dan tidak berani menjawab. Dia terkejut dan memicu badai. Iya, Jitian Sing lebih bijaksana dari yang dia kira. Pikirkan yang terburuk sebelum Anda memikirkan kemenangan atau kekalahan. Namun dalam kasus ini, Jitian Sing masih memiliki kepercayaan diri untuk membunuh dua klan pedang darah terkuat. Apakah ada alasan bagi sekte pisau darah untuk menolak? Setelah sekian lama, Jin Zuosi mengangguk sedikit dan berkata, jika kamu dapat membunuh master pedang darah dan Yan Hua, tentu saja tidak apa-apa. Kepala sekte secara pribadi memberikan tangannya, bersama dengan Raja Ilusi Darah, Utusan Kanan Naga Darah dan Aku, serta lima tetua dan dua persembahan. Selain itu, kita bisa meminta sepuluh dewa untuk membantu kita. Kumpulkan semua kekuatan kita, tentu saja, kita bisa membunuh orang kuat dari klan pedang darah. Jitian Sing mengangguk, dalam hal ini, apa yang membuat Anda ragu? Sekarang kirim pesan kepada kepala sekolah dan minta dia mengambil keputusan. Jin Zuosi ragu-ragu sejenak, lalu menarik napas dalam-dalam, mengangguk. Kepala dan berkata, oke, harap tunggu sebentar. Setelah itu, dia mengeluarkan slip diok ungu khusus dan mengirimkan pesan. Ketika pesan itu terbang ke langit malam dan menghilang, dia mengerutkan kening dan menunggu balasan. Raja Dewa Ilusi Darah dan Utusan Kanan Naga Darah juga tampak gugup dan khawatir. Meskipun demikian, Jin Zuosi melaporkan keputusan Jitian Sing serta pro dan kontra masalah tersebut kepada kepala sekolah secara rincin. Namun ketiga orang tersebut masih khawatir bahwa kepala sekolah kemungkinan besar akan menolak permintaan tersebut dan menolak lamaran Jitian Sing. Dengan cara ini, kerjasama antara kedua belah pihak akan rusak dan mereka akan berpisah. Bahkan jika sekte pedang darah telah mencapai hasil, itu akan melemahkan kekuatan sekte pedang darah. Namun, tanpa bantuan Jitian Sing, pintu pisau darah masih belum pasti. Ini hanya setengah jam. Bagi ketiga utusan Jin Zuho, rasanya sangat lama dan penantiannya sangat menyakitkan. Akhirnya, pemimpin sekte pisau darah mengembalikan berita tersebut. Sebuah cahaya datang dari langit dan jatuh ke tangan Jin Zuho Si. Mata Tuhan dan utusan kanan naga darah segera berkumpul di tangannya. Jin Zuho Si menarik nafas dalam-dalam dan membaca isi slip giyok ungu di tangannya. Suara pemimpin sekte pisau darah segera terdengar di benaknya, jelas, tegas dan bermartabat. Saya sudah mengetahui keputusan putra Tian Sing. Setelah mempertimbangkan dengan cermat untuk waktu yang lama, saya akhirnya memutuskan untuk mengambil kesempatan ini dan berjudi dengannya. Saya telah bertarung dengan klan pedang darah selama ribuan tahun, tapi saya tidak membuahkan hasil, aku tidak bisa menghilangkan amarahku. Jika operasinya berhasil, tolong beritahu pangeran Tian Sing bahwa pemimpin pedang darah akan diserahkan kepada saya untuk dibuang. Biarpun itu mencambuk mayat, aku akan membalas dendam pada pedang itu. Nada. Kalimat terakhirnya dingin dan mematikan. Jelas sekali, ada pertikaian darah yang mendalam antara klan pedang darah dan klan pedang darah. Ada juga pertikaian pribadi yang besar antara pemimpin klan pedang darah dan pemimpin klan pedang darah. Setelah membaca isi slip giok, utusan tersebut tidak segera memberitahu Ji Tian Sing. Sebaliknya, dia menyerahkan slip giok tersebut kepada Raja Dewa Sihir Darah dan utusan kanan Naga Darah, dan menyerahkannya. Setelah kedua orang tersebut selesai membaca batu gioknya tergelincir, ketiganya saling memandang dengan ekspresi yang tidak bisa dipercaya. Apakah tuannya setuju? Mungkin pemimpin sektelah yang tahu apa isinya dan memutuskan untuk berjudi dengannya. Terlebih lagi, kebencian di antara mereka pemimpin sekte dan pemimpin klan pedang darah belum terselesaikan selama ribuan tahun. Kebencian kepala sekolah terhadap patriar pedang darah telah mengakar kuat dan mengakar kuat di sum-sum tulang. Selama Anda bisa membalas dendam, meskipun Anda putus asa, Anda harus mencobanya. Pernyataan Raja Dewa Ilusi Darah meyakinkan Jin Zuo Xi dan Sue Long Yu Xi, dan keduanya mengangguk setuju. Kemudian, Jin Zuo Xi membungkuk kepada Ji Tian Xing dan berkata, Tuan Tian Xing, setelah mempertimbangkan dengan cermat, kepala sekolah telah menyetujui permintaan Anda. Proposal dan bersedia bekerja sama dengan Anda. Dari awal hingga akhir, kami adalah sekutu yang paling setia, baik yang makmur maupun yang rusak. Saya harap petualangan ini berhasil. 2.978 Kepala Sekte Pisau Darah menyetujui rencana Ji Tian Xing. Ji Tian Xing tentu saja tidak menolak permintaannya. Setelah memasuki area terlarang darah naga, jika Anda dapat menangkap master pedang darah hidup-hidup dan memberikannya kepada pemimpin sekte pedang darah untuk dibuang, tentu saja akan lebih baik. Sekalipun tidak bisa, Anda bisa membiarkan pemimpin sekte pisau darah mencambuk mayat, setidaknya melampiaskan kebencian yang terkumpul selama ribuan tahun. Jadi sudah diselesaikan. Ji Tian Xing meninggalkan Villa Wei Ming dengan tenang bersama ketiga utusan Jin Zuo. Memanfaatkan kegelapan malam, mereka berempat memasuki kota Heilin dan tiba di sebuah istana di sebelah barat kota. Di permukaan, rumah bangsawan ini hanyalah tempat tinggal orang kaya. Rumah besar itu kaya akan orang dan kaya akan kekayaan. Itu dibangun dengan megah di mana-mana. Pada hari kerja, banyak pedagang dan karavan keluar masuk Manor, dan bahkan pada malam hari selalu ada arus pengunjung. Namun nyatanya, istana ini adalah benteng rahasia gerbang pisau darah dan cabang dari Kabupaten Heilin. Ji Tian Xing dan Jin Zuo Xi, dipimpin oleh para pengawal, diam-diam memasuki lorong bawah tanah. Lalu, masuklah ke ola bawah tanah. Ola tersebut dijaga ketat dan memiliki susunan perlindungan yang kuat agar tidak dimata-matai oleh orang luar. Di tengah ola ada platform tinggi dengan radius 100 sang. Itu terbuat dari lusinan batu permata berharga dan batu dewa luar angkasa khusus, yang menggambarkan pola susunan yang padat. Tidak ada keraguan bahwa ini adalah susunan transmisi. Komandan pengawal dan diaken cabang sibuk menambahkan batu dewa dan memulai susunan teleportasi. Keempat orang Ji Tian Xing sedang berdiri di ola menunggu. Memanfaatkan kesempatan ini, Jin Zhu Jiang memperkenalkan Ji Tian Xing, biaya susunan transmisi ini tinggi, dan biaya pemeliharaan serta penggunaannya juga tinggi. Meskipun gerbang ini memiliki cabang di 18 kabupaten, hanya 9 cabang yang memiliki susunan transmisi. Jalur transmisi di wilayah Hailin adalah yang paling utara. Nantinya, kita akan memasuki kabupaten Sanyang di selatan melalui rangkaian transmisi ini, yang dapat menghemat setidaknya 8 hari. Ji Tian Xing mengangguk sedikit dan berkata, alasan mengapa susunan transmisi mahal adalah karena batu dewa luar angkasa sangat langka. Faktanya, orang-orang kuat yang telah mencapai kerajaan Tuhan tidak perlu mengirimkan sejumlah besar ketika mereka sedang dalam perjalanan. Karena kekuatan suci yang kuat cukup kuat untuk menggunakan hukum ruang untuk berkedip. Bahkan raja para dewa dari alam besar dapat bergerak ratusan juta mil dalam satu waktu. Sebenarnya, ini hanya untuk dewa biasa. Dia telah menguasai hukum ruang angkasa, dan sekarang dia bisa bergerak sejauh 200 ribu mil dalam satu waktu. Saat dia mencapai tingkat ke sembilan, dia akan mampu bergerak puluhan juta mil. Jika Anda mencapai keadaan raja setengah langkah, Anda akan dapat bergerak ratusan juta mil. Setelah mendengar kata-katanya, Jin Zuo Xi, Sue Long Yu Xi dan Sue Huan Shen Jun semuanya menunjukkan senyuman pahit. Jin Zuo Xi dengan lembut menggelengkan kepalanya dan berkata, kami tidak tahu apa yang dikatakan Tuan Muda Tian Xing. Namun, seberapa mulia dan langkakah yang berkuasa? Belum lagi kerajaan api darah, bahkan di seluruh kekaisaran Dayan, belum ada raja dewa yang kuat selama hampir seribu tahun. Diperkirakan hanya seluruh wilayah Tianbei yang memiliki dua atau tiga dewa. Ji, Tian Xing terlihat tenang dan tidak banyak bicara. Menurut situasi seribu tahun yang lalu, memang benar hanya ada dua atau tiga dewa dalam satu domain. Tapi sekarang alam dewa tidak sama dengan seribu tahun yang lalu. Tahun yang lalu, dia tidak tahu seperti apa tanah hau Tian. Segera, setengah jam berlalu, Susunan teleportasi terbuka penuh. Ada lampu warna-warni di platform Baizang, yang memancarkan fluktuasi kekuatan yang kuat. Ada pintu putih di dalam tengah. Ayo pergi. Raja ilusi darah terbang ke gerbang cahaya terlebih dahulu, diikuti oleh Jin Zuosi, Suelong Yusi, dan Ji Tian Xing. Sua, Sua-sua. Kempat pria itu melangkah ke pintu cahaya secara bergantian dan ditelan oleh kegelapan dan menghilang. Setelah beberapa saat, pintu transmisi cahaya perlahan menghilang, dan cahaya di peron perlahan menghilang. Menurutku gelap di depan mataku. Ketika dia membuka matanya dan bisa melihat benda-benda di sekelilingnya, dia telah sampai di tempat lain. Sua, Sua. He melihat sekeliling dan menemukan bahwa dia sedang berdiri di atas platform batu setinggi 100 zang, di sampingnya ada utusan Suewan, Suelong, dan Jin Zuo. Platform tinggi 100 zang bersinar dan dikelilingi oleh puluhan pengawal. Sekilas tidak ada bedanya dengan cabang Highling County. Penampilan susunan transmisi dan pakaian para penjaganya sama. Tapi sebenarnya ini adalah cabang dari Kabupaten Sanyang. Seorang komandan pengawal datang, memberi hormat dengan hormat, dan berkata, lihat wakil kepala gerbang, utusan Jin Zuo, dan utusan naga darah, kan? Jin Zuo si menunjuk Jitian Sing di sampingnya dan berkata, ini adalah putra surga. Komandan pengawal itu tertegun sejenak, lalu segera membungkuk dan memberi hormat, dan berkata, bawahanku, temui guru surgawi. Jitian Sing tidak peduli dan melambaikan tangannya untuk menyuruhnya mundur. Kemudian mereka berempat keluar dari aula bawah tanah dan kembali ke istana di tanah. Cabang Kabupaten Sanyang juga merupakan rumah bangsawan. Namun bukan di Kabupaten Sanyang, melainkan puluhan ribu mil di luar kota, di puncak gunung yang mengjulang tinggi. Separuh lereng bukit di atasnya tertutup awan, istana ini bagaikan lautan awan, lingkungannya tenang dan anggun. Jin Zuo si dan yang lainnya sangat mengetahui hal ini, dan menempatkan Jitian Sing di rumah sakit lain dan pergi untuk melaksanakan tugas tersebut. Meskipun Jitian Sing ingin menyerang area terlarang darah naga dan mengakhiri pertempuran seperti kilat. Namun kita tidak boleh gegabuh. Ketiga utusan Jin Zuo masih harus mempersiapkannya. Setidaknya, kita harus memanggil sejumlah besar pakar elit terlebih dahulu. Mereka adalah yang terbaik dalam transfer personel. Mereka bisa melakukannya. Jitian Sing tidak perlu khawatir tentang apapun. Ia hanya perlu bermeditasi dan mengatur nafasnya di rumah sakit lain. Dan kemudian, selama dua hari penuh. Di cabang Kabupaten Sanyang, suasananya agak berat dan husyuk. Sesekali, akan ada sekelompok master elit yang datang ke cabang melalui susunan transmisi. Para master elit ini adalah tulang punggung sekte pisau darah. Ada murid elit dari sekte pisau darah dan ahli dari pasukan bawahan. Dalam dua hari, ada lebih dari 30 kelompok orang kuat dan tuan yang berkumpul ke cabang Kabupaten Sanyang melalui susunan transmisi. Menurut statistik Jin Zuo Xi, lebih dari 800 master elit dan 18 dewa kuat berkumpul dalam dua hari ini. Tentu saja, beberapa tetua dan pemuja sekte pisau darah, serta lebih dari 200 murid, tidak datang ke sini. Mereka akan mengikuti pemimpin sekte pisau darah dan diam-diam bergegas ke area terlarang darah naga. Kami tidak akan berkumpul sampai perang terakhir. Saat fajar di hari ketiga, orang-orang dari sekte pisau darah mulai berkumpul dalam antrean. Di alun-alun tengah Manor, ada lebih dari 800 orang yang diatur secara berurutan. 800 master aneh semuanya mengenakan baju besi hitam standar dan disulam dengan bekas pisau darah di dada mereka. Mereka dibagi menjadi 18 tim, dipimpin oleh 18 dewa yang kuat, dan mengarahkan kapal perang ke daerah terlarang darah naga. Sue Huan, Sue Long, Jin Zhuo Xiang dan Ji Tian Xing, juga menaiki kapal perang kerajaan dan meninggalkan cabang Kabupaten Sanyang. Saat itu masih terang. 19 kapal perang dengan berbagai bentuk terbang ke langit satu demi satu dan menuju ke Tenggara. Jika Anda memasuki area terlarang darah naga dan bertarung sampai mati, itulah hari ini. 2.979 Daerah terlarang darah naga dan cabang Kabupaten Sanyang berjarak 800 ribu li. Dengan kecepatan 19 kapal perang dewa, kapal itu bisa tiba dalam 2 jam. Jarak ini relatif dekat. Ji Tian Xing bertanya-tanya apakah pemimpin Sekte Pedang Darah mendirikan cabang Kabupaten Sanyang di dekatnya. Dia ingin membunuh daerah terlarang darah naga dengan kecepatan tercepat suatu hari nanti. Dalam perjalanan menuju area terlarang darah naga. Di dalam kapal perang berwarna merah tua, Ji Tian Xing, Jin Zhuo Xi, dan dewa Sue Huan Jun sedang duduk di ruang rahasia, bermeditasi dan bernapas. Utusan kanan naga darah berkonsentrasi pada kapal Sen Zhu dan menjelajahi kondisi sekitarnya. Ketika dia tidak melakukan apa-apa, Ji Tian Xing bertanya kepada Jin Zhuo Xi, Apa kebencian antara pemimpin Sekte Anda dan pemimpin Pedang Darah? Mengapa? Kepala Sekte Pedang Darah begitu membenci Master Pedang Darah, bahkan jika jenazah dicambuk. Wajah Jin Zhuo Xi sulit dilihat, dan dia berkata kepada Ai Ai, Putra Surga, ini aku, aku tidak yakin. Terlihat bahwa dia bukannya tidak jelas, hanya takut untuk mengatakannya dengan santai. Masalahnya telah sampai pada titik ini. Kita akan segera mengadakan pertempuran yang menentukan. Kita akan memutuskan apakah akan menang atau tidak dan memutuskan apakah akan hidup atau tidak. Apa yang tidak bisa dikatakan tentang kemakmuran bersama dan kerugian. Tian Xing Dengan atas persetujuan wakil kepala sekolah, Jin Zhuo Xi kemudian menceritakan kisahnya, Putra Tian Xing, sebenarnya, kepala sekolah Sekte tersebut dan kepala keluarga Pedang Darah adalah saudara dan saudari sejak 2000 tahun yang lalu. Saudara laki-laki dan perempuan, Ji Tian Xing mengangkat alisnya dan langsung tertarik. Dia bertanya, Apa yang terjadi? Beri tahu saya. Jin Zhuo Xi berkata dengan nada tenang. 2000 tahun yang lalu, ada seorang pertapa bernama Lin Ken di Kerajaan Selatan Kerajaan Iblis Surgawi, yang dikenal sebagai Raja Dewa yang tidak mampu. Hidupnya legendaris. Dia memiliki mitra yang berpikiran sama yang berkeliaran di dunia bergandengan tangan, berkeliaran di sekitar area terlarang dan relik. Pasangan itu tidak menyukai kekuasaan, tetapi mereka terobsesi dengan studi rahasia Sinto Kuno dan bertekad untuk melakukan perjalanan ke seluruh benua. Mereka telah jatuh cinta selama bertahun-tahun, namun mereka belum juga melahirkan seorang putra. Mereka mengadopsi seorang anak laki-laki bernama Lin San. Bakat Lin San sangat bagus dan pemahamannya sangat tinggi sehingga dia tidak bisa menceritakan kisah Tuhan yang sebenarnya. Beberapa dekade kemudian, nyonya Senjun melahirkan seorang anak perempuan bernama Lin Sui. Lin Sui mewarisi kebijaksanaan dan kecantikan Senjun dan istrinya. Dia lincah dan baik hati, hangat dan ceria. Dia memupuk kualifikasi dan bakatnya. Dia lebih jahat dari Lin San. Ketika dia mendengar ini, Jitian Sing menebak jawabannya dan menganggup, jadi, pemimpin sekte Anda adalah Lin Sui, dan Lin San adalah pemimpin pedang darah. Jin Zuo. Si menganggup dan melanjutkan, awalnya, Tuhan dan istrinya saling mencintai, dan murid serta putri mereka berbakat dan cerdas, dan telah belajar banyak dari orang lain. Keluarga mereka yang beranggotakan empat orang bahagia dan lengkap. Namun dalam sebuah petualangan, mereka berada dalam situasi putus asa, mati dan mati. Demi menyelamatkan Lin San dan Lin Sui, istri Sen Jun mengorbankan dirinya dan akhirnya meninggal. Sejak itu, dia merasa terpukul dan frustrasi. Oleh karena itu, dia mengakhiri karir petualangannya dan membawa Lin San dan Lin Sui hidup mengasingkan diri di perbatasan kerajaan iblis. Selama ratusan tahun itu, Kaisar tidak mampu menghentikan kesedihannya, sehingga ia mengajar murid-murid dan putrinya dengan sepenuh hati. Dia memiliki pedang berdarah, dan istrinya memiliki pisau ajaib. Mereka semua adalah prajurit sihir terbaik yang diturunkan dari zaman kuno. Tidak dapat memberikan pedang darah kepada Lin San, dia mengajarinya semua jenis sihir dan keterampilan rahasia, keterampilan pedang yang unik. Dia juga memberikan pedang kepada Lin Sui dan mengajarkan semua jenis keterampilan sihir. Mendengar. Ini? Ji Tian Xing mencoba bertanya, jadi, apakah ini asal mula sekte pedang darah dan sekte pedang darah? Tapi apa yang terjadi kemudian? Tidak bisakah Tuhan dibunuh? Jin? Zuo Xi menatapnya dalam-dalam dan dengan sungguh-sungguh menganggupkan kepalanya dan berkata, bagus. Ribuan tahun yang lalu, ketika para dewa bertempur, seluruh negeri haotian berada dalam kekacauan. Pada saat itu, Wu Shen Jun telah mencapai alam beruas delapan, dan Lin San juga telah mencapai tingkat ketujuh, menjadi raja dewa yang unggul. Bahkan Lin Sui termuda telah mencapai enam level. Dengan dimulainya perang, kerajaan iblis surga telah berperang tanpa henti, dan raja dewa juga terkena dampaknya. Dia terluka parah dan harus melarikan diri bersama Lin San dan Lin Sui. Namun, Lin San ambisius dan diam-diam berkolusi dengan musuh yang kuat. Dia tidak hanya membunuh Wu Shen Jun dan merampas keterampilan unik dan kekuatan magisnya, tetapi juga menyalahkan musuh yang kuat dan berpura-pura membalaskan dendam tuannya. Bahkan, dia ingin menikahi Lin Sui sebagai istrinya, daripada berlatih pedang naga dan pedang phoenix. Lagi pula, Tuhan dan istrinya tidak bisa menyatukan pedang darah dan pisau iblis. Mereka harmonis dan bekerja sama satu sama lain. Jika istri raja dewa tidak jatuh, mereka memiliki harapan besar untuk berdampak pada alam dewa. Tindakan Lin San adalah merencanakan pedang ajaib, pedang naga, dan pedang phoenix. Namun, jelas bahwa Lin Sui telah tertipu untuk sementara waktu, tetapi masih menemukan kejahatan Lin San. Kedua pria itu putus dan berkelahi satu sama lain. Dalam perang itu, Lin Sui dikalahkan oleh gunung hutan pedang darah. Tidak hanya jiwanya yang rusak, tetapi hatinya juga tertusuk pedang. Lin Sui menggunakan kekuatan magis dan metode rahasia untuk melarikan diri secara kebetulan, dan dia tidak disebutkan namanya bagi ratusan orang. Setelah seratus tahun, dia akhirnya pulih dari cederanya dan menembus ke tujuh level. Ketika dia pergi mencari Lin San untuk membalas dendam, dia menemukan bahwa Lin San telah meninggalkan kekaisaran T.I.A.N.N.Y.A.O. dan menghilang. Setelah banyak penjelajahan dan pencarian, Lin Sui akhirnya mengetahui bahwa Lin San melarikan diri ke kekaisaran Dayan dan mendirikan sekte di kerajaan api darah dan mendirikan sekte pedang darah. Oleh karena itu, dia juga mengejar kerajaan api darah, mencari Lin San untuk membalas dendamnya. Tapi sayang sekali dia lemah dan lemah. Dia gagal membunuh Lin San beberapa kali, dan dia masih dalam bahaya. Kemudian, dia berteman dengan dua orang teman dekatnya, dan dengan bujukan dari teman-temannya, dia membuka pintu pisau darah. Berbicara tentang ini, nada suara Jin Zuosi menjadi rendah dan marah. Jitian Sing merasakan hal yang sama dan mengangguk. Kepala dan berkata, pemimpin pedang darah, Lin San, benar-benar berbahaya dan tercelah. Dia akan melakukan apapun dengan cara apapun. Pantas saja pemimpin sekte Anda memiliki perseteruan darah yang mendalam dengannya, meskipun mayat cambuk juga ingin melampiaskan amarahnya. Kebencian membunuh ayah saya, tentu saja, adalah soal rasa saling menghormati. Ngomong-ngomong, dua teman dekat kepala sekolahmu itu seharusnya kalian berdua. Jin Zuosi menganggukkan kepalanya dan menjelaskan, alasan mengapa ilusi darah tidak memiliki tubuh fisik adalah karena dia selalu menunjukkan ilusi kepada orang-orang, bukan hanya karena keahlian khususnya. Yang paling penting adalah untuk menyelamatkan pemimpin sekte, Suehuan membantu pemimpin sekte melawan metode rahasia pedang darah di gunung hutan, dan tubuh dewa dihancurkan oleh pedang darah. Ji Tian Xing tiba-tiba merasa terpesona. Persahabatan kalian bertiga tidaklah mudah. Terima kasih atas bantuan dan dukungan kalian, jika tidak maka akan sangat sulit bagi kepala sekolah kalian untuk mendukung hari ini. Suehuan Berkata dengan suara rendah, niat awal membangun sekte pedang darah adalah untuk membunuh patriark pedang darah dan membalaskan dendam pemimpin sekte. Selama kita bisa membunuh Lin San, pemimpin sekte pedang darah, kita tidak akan ragu untuk menghancurkan sekte pedang darah utuh. Tapi saya harus mengingatkan Tuan Tian Xing. Pedang darah adalah peninggalan Raja Dewa Lama. Itu adalah senjata terbaik di tingkat raja. Ini mempunyai efek yang luar biasa. Setelah ribuan tahun berkultivasi, Lin San telah mempromosikan kekuatan pedang darah ke alam lain. Diperkirakan selain pedang Ajaib Sang Master, hampir tidak ada artefak yang bisa menahannya. Tuan Muda Tian Xing, kamu harus waspada terhadap pedang berdarah itu. 2980 Setelah mendengarkan cerita pemimpin sekte pedang darah dan pemimpin sekte pedang darah, Ji Tian Xing akhirnya mengerti. Pantas saja usulannya begitu radikal. Setelah mempertimbangkan dengan cermat, kepala sekte pisau darah masih setuju. Sebab, pemimpin sekte pisau darah terlalu ingin balas dendam. Tak heran jika lima klan lainnya akan membentuk kelompok dan beralih ke keluarga kerajaan. Hanya sekte pisau darah yang tidak direkrut, dan pengaruhnya berada di peringkat terakhir. Itu karena sekte lain memiliki ambisi, ingin memperebutkan kekuasaan dan kedudukan, serta ingin menyebarkan ortodoksi kuno. Arti penting berdirinya sekte pisau darah hanyalah untuk balas dendam. Semuanya masuk akal. Kepala sekte pisau darah adalah seorang wanita, atau wanita yang telah banyak menderita. Ji Tian Xing menghela nafas dalam hati. Kalau dipikir-pikir lagi, ini bukan hanya karena sekte lain berambisi, dan sekte pisau darah hanya ingin balas dendam. Jadi, apakah dia menjadi sekutu karena nasibnya dengan sekte pisau darah? Dengan cara ini, dapat dikatakan bahwa ada pemeliharaan dalam kegelapan. Tindakannya yang tidak disengaja sangat membantu sekte pisau darah. Tanpa disadari, dua jam telah berlalu. 19 kapal perang melintasi pegunungan dan sungai akan tiba di daerah terlarang darah naga, dan semuanya melambat. Tuan Muda Tian Xing, daerah terlarang darah naga ada di depan. Kita sudah sampai. Jin Zuo membuat pengingat. Ji Tian Xing menyelesaikan meditasinya dan mengatur nafasnya. Dia melepaskan kesadaran ilahi dan keluar. Saya melihat kabut darah merah tua menyelimuti area pegunungan dan sungai ribuan mil di depan. Dikelilingi pegunungan hijau dan perairan hijau, hanya alun-alun wanli yang berwarna merah tua berlumuran darah. Ji Tian Xing dapat merasakan bahwa area tersebut dipenuhi dengan atmosfer khusus, terdapat medan kekuatan yang tidak terlihat. Jin Zuo Yu mengambil inisiatif untuk memperkenalkan, daerah terlarang darah naga berasal dari ribuan tahun yang lalu. Dikatakan bahwa naga ilahi jatuh di sini dan dibunuh oleh raja dewa yang kuat. Setelah kematian naga, daging dan darahnya kembali ke langit dan bumi, dan mewarnai daerah itu menjadi tanah darah merah. Setelah ribuan tahun, bumi masih berwarna merah tua dan penuh dengan nafas naga yang kuat. Ini telah menarik banyak monster dan binatang yang kuat, dan telah tinggal di sini sepanjang-sepanjang tahun untuk belajar dari naga. Patriark pedang darah memilih untuk mendirikan sekte di sini, tetapi juga ingin belajar dari nafas naga, memelihara pedang darah dan meningkatkan kekuatannya. Ji Tian Xing menganggup dan bertanya, bagaimana situasinya? Daerah terlarang darah naga sekarang. Apakah kamu punya rencana penyerangan? Dewa hantu darah menjawab dengan sukarela, pintu ini telah memasukkan beberapa eyeliners ke dalam tanah terlarang darah naga. Belum lama ini, eyeliners tersebut melaporkan bahwa pertahanan di daerah terlarang itu kosong. Daerah Sebagian besar kekuatan elit dan utama sekte pedang darah terkonsentrasi di Pegunungan Manggang. Di area terlarang saat ini, hanya ada 500 penjaga, lebih dari 3.000 pekerja, dan ratusan murid elit. Selain itu, Patriark pedang darah telah duduk di tanah suci tanpa pernah menunjukkan wajahnya. Setelah memperkenalkan situasi daerah terlarang darah naga, dia berkata sambil tersenyum dingin, prediksi guru surgawi sangat akurat. Kekuatan di area terlarang darah naga kosong, ini adalah waktu terbaik bagi kita untuk membalas dendam. Kepala sekte, beberapa tetua dan jamaah, bersama dengan murid elit sekte tersebut, bergegas ke sini dengan tergesa-gesa. Dengan kecepatan mereka, kita bisa bertemu paling lama dalam 2 jam. Maksud pemimpin sekte adalah ketika pasukan kita berkumpul, kita akan bertarung bersama di area terlarang darah naga. Pastikan untuk membersihkan area terlarang dari darah naga dengan kekuatan guntur. Jika Anda tidak memberi kesempatan pada klan pedang darah untuk bernafas, Anda tidak akan mendapatkan banyak mimpi di malam hari, dan jika Anda menunda, Anda akan berubah. Ji. Tian Xing berpikir sejenak, menggelengkan kepalanya dan berkata, gagasan tentang penguasa gerbang bertepatan dengan pria ini. Tapi kita sudah sampai, jadi tidak pantas menunggu lebih lama lagi. Jika tidak, mereka akan segera terdeteksi oleh orang-orang dari sekte pedang darah, dan kemudian bertahan dengan seluruh kekuatan mereka. Saya memutuskan untuk membunuh daerah terlarang darah naga sebelum orang-orang dari sekte pedang darah bereaksi. Pada saat kepala sekolah tiba, kami telah memotong sayap sekte pedang darah. Kita harus mengepung gunung suci. Ini, dewa ilusi darah ragu-ragu dan ragu-ragu. Jin Zuo mengerutkan kening dan berpikir sejenak, dan berkata, Jangan tidak sabar, Tuan Muda Tianxing. Saya akan mengirim pesan ke kepala sekolah terlebih dahulu. Tolong beri saya beberapa instruksi. Ji Tianxing menganggup dan setuju. Utusan Jin Zuo segera mengeluarkan Yu Jian dan menanyakan arti dari pemimpin sekte pisau darah. Dalam seratus menit, dia menerima balasan dari kepala sekte pisau darah. Hanya ada satu kalimat di Slip Giok, tapi beratnya seperti seribu jun. Sebelum saya tiba, saya akan mematuhi perintah guru surgawi. Jin Zuo si sangat terkejut dan menyerahkan Slip Giok itu kepada Sue Huan dan Sue Long. Setelah menonton, mereka juga menunjukkan tatapan mata yang luar biasa. Mereka tidak dapat mempercayainya. Kepala sekolah belum pernah melihat Ji Tianxing, tapi dia sangat mempercayainya. Bisakah kita mengatakan bahwa kepala sekolah dan putra Tianxing sangat mirip dalam pemikiran dan watak? Segera, ketiga utusan Jin Zuo itu menundukkan tangan mereka kepada Ji Tianxing dan berkata, Ikuti perintah Tuan. Sebelum dia tiba, kami akan mematuhi perintah Tuan Muda. Ji Tianxing mengangguk sedikit dan berkata dengan nada serius, Bagus sekali. Penguasa ilusi darah dan utusan kanan naga darah, ikuti saya ke dalam area terlarang darah naga dan coba hancurkan barisan pertahanan. Utusan Jin Zuo tinggal di sini dan memerintahkan 18 kapal perang untuk menunggu sinyal kami. Ketika kami menghancurkan pertahanan daerah terlarang darah naga, kami akan mengirimkan sinyal kepada Anda dan kemudian kami akan melakukan serangan besar. Jin Zuo si merasa sedikit terhibur dan dengan cepat menganggukkan kepalanya dan berkata, Patuhi perintah Tuan Muda. Metode ini relatif aman. Saya juga khawatir Anda harus memimpin semua orang untuk menyerang secara langsung. Ji Tianxing juga. Terlalu saya terlalu malas untuk memperhatikannya, tetapi dia terbatuk dan mengingatkannya, strategi dan kebijaksanaan anak itu berada pada level yang sama dengan Tuan-nya. Anda tidak dapat memahami dan berspekulasi. Jangan salahkan saya, Tuan Muda, katanya sambil tersenyum. Jangan menunda-nunda. Saatnya bertindak, Ji Tianxing melambaikan tangannya dan terbang keluar dari Sen Chuan terlebih dahulu. Sihir darah dan naga darah dua raja dewa, segera ikuti dia untuk terbang keluar dari kapal dewa. Ji Tianxing menggunakan metode rahasia huntian untuk menyatu dengan langit dan bumi, menyembunyikan jejak dan nafas. Ilusi darah dan naga darah juga menampilkan kekuatan sihir tersembunyi, diam-diam mengikutinya, langsung ke area terlarang darah naga. Ji Tianxing memilih mereka untuk diikuti karena mereka lebih baik dalam bersembunyi dan tidak akan ditemukan oleh orang-orang dari sekte pedang darah. Segera, ketiga pria itu melintasi ribuan mil dan melangkah ke area terlarang darah naga. Segera setelah Anda memasuki medan darah merah tua, akan ada medan kekuatan naga yang tak terlihat, menutupi ketiga orang itu seperti sebuah susunan. Ji Tianxing masih normal, hampir tidak terpengaruh. Kekuatan sihir ilusi darah dan naga darah segera melambat beberapa menit, dan nafasnya juga melemah sebesar 30%. Ini ditekan oleh kekuatan naga, dan tidak ada yang bisa menghindarinya. Bagaimanapun, darah naga terlahir sebagai bangsawan. Kecuali Ji Tianxing memiliki darah dewa tertinggi, dia dapat mengabaikan kekuatan naga. Setelah melangkah ke area terlarang, Ji Tianxing berhenti terbang. Dia menggunakan metode rahasia murid dewa dan segera melihat dengan jelas bahwa ada susunan pertahanan tak terlihat di depannya. Ini adalah lingkar luar dari area terlarang darah naga. Ini adalah lapisan pertama yang melindungi formasi Song. Perisai Lampu Merah Tua adalah susunan dewa kelas atas tingkat raja, dan kekuatan pertahanannya sangat kuat. Pupil Ji Tianxing berubah menjadi emas, menatap topeng itu dan mengamati dengan cermat selama setengah seperempat jam. Akhirnya, dia melihat urat dan struktur susunan besar, serta teknik tata letak susunan, dan menemukan titik retaknya. Tanpa ragu-ragu, dia mulai memecahkan susunannya. Terima kasih telah menonton!